Intro Pemerintah Papua Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menggelar Rapat Koordinasi Teknis RAKORNIS tahun 2024. Kegiatan yang dibuka resmi Penjabat Sekda Papua Barat Dr. Insinyur Yaakob S. Fonataba MSI mengusung tema sentral sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam mendukung akselersi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju masyarakat kampung yang mendiri diikuti DPMK Sepapua Barat pada Senin 8 Juli 2024 malam. Pemerintah Papua Barat memanjat kami syukur kaya diri Tuhan Yaakba Esa acara Rapat Koordinasi Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Saya mau pilih Gubernur Papua Barat Bapak Dr. Angus Haji Alibah Hamtemomere MTP membuka secara resmi pada hari ini tanggal 8 Juli tahun 2024 acara RAKORNIS dengan memukul TIPA sebagai bentuk pemahamatan atas budaya Papua. Membacakan sambutan tertulis penjabat Gubernur Papua Barat Penjabat Sekda Fonataba menjabarkan kegiatan tersebut menjadi penting serta komitmen agar tahapan perencanaan pelaksanaan atau evaluasi program antar urusan Pemprov dan Kabupaten selalu bersinergi. Selanjutnya menekankan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia pada tahun Pamungkas 2024 terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim dapat dioptimalkan melalui program kegiatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat kampung. Di samping itu RAKORNIS juga bertujuan mensinergikan proses perencanaan yang bertumbuh dari bawah terhadap pemberdayaan masyarakat dan kampung baik provinsi maupun kabupaten dengan memadukan arahan kebijakan pembangunan nasional sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RI PPP yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Penjabat sekre juga mengingatkan bahwa tren inflasi di Papua Barat menjadi perhatian dan terus melakukan intervensi secara berjenjang sesuai tukusi kerja. Berikut perlunya sosialisasi kepada para kepala kampung tentang penggunaan dan adisa yang baik benar tepat sesaran sehingga tidak berhadapan dengan hukum. Jadi memang Bapak-Ibu ini juga termasuk orang kuci dalam menentukan pembangunan. Makanya dalam mengusulkan konsep perencanaan ini harus betul-betul melihat potensi yang ada di kampung itu sumber daya alamnya kemudian berapa jumlah sumber daya manusia yang ada di situ. Ketua Panitia Kegiatan yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubak Perencanaan Iyames, Yapen melaporkan rakornis dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dan diharapkan outputnya menjabatkan setiap materi melalui narasumber di daerah masing-masing. Adapun tujuan kegiatan yakni meningkatkan kualitas tata kelola dinas yang baik dan transparan meningkatkan kualitas penataan penyelenggaraan pemerintahan kampung meningkatkan kerjasama antar kampung selanjutnya mewujudkan pemerintah kampung yang transparan dan akuntabel meningkatkan kapasitas jenis lembaga kemasyarakatan dan kampung dan ekonomi masyarakat kampung. blender atau narasumber dikiatan rapat koordinasi teknis dari pemerintahan masyarakat sepok kuwabara tahun 2024 ini adalah dari geometrian dalam negeri dan white panjang ini bangka, geometrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transfigurasi di jaksan tinggi Provinsi Papua Barat, IKK, Papua Barat, Propedal Provinsi Papua Barat, Segwarsight Close Provinsi Papua Barat, Koordinator BKMD, Papua Barat, dan DPMK Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari, Media Disko Minfo, Papua Barat, melaporkan.